Halo teman-teman, kembali lagi bersama Acung Jaki Channel Teman-teman, kali ini Acung Jaki akan berbagi informasi bagaimana cara untuk membudidaya jamur merang dan jamur jerambi jadi nanti kita dari awal ini kita akan melihat proses pembuatan kumbung kumbung itu rumah untuk membudidaya jamur jerambi dan jamur merang jadi kita kemarin sudah ke tempat untuk pembuatan jamur kebetulan pembuatan jamur ini yang mengelola atau petani jamur ini masih saudara-saudara kita juga teman-teman yang sering menyaksikan Acung Jaki pasti akan tahu siapa nanti yang mengelola kumbung jamur jerambi dan jamur merang ini tapi nanti next video kita akan ngobrol-ngobrol bersama orang yang membudidaya jamur jerambi dan jamur merang sekarang kita ke pembuatan kumbung jamur dulu teman-teman ya bagaimana cara untuk membuat kumbung jamur jerambi dan kumbung merang ini dia pembuatannya nah ini ke lokasi ini teman-teman kita ya ini terlihat di depan ini kumbung jamur yang ukurannya memang sangat besar termasuk teman-teman ya di atasnya menggunakan atapnya menggunakan asbest teman-teman kita ke sebelah kiri coba lihat untuk pembuatan kumbungnya nah ini yang warna biru ini teman-teman ini adalah hasil komposan untuk nanti sebagai media jamur tersebut bisa tertanam nah kalau yang ini untuk menghangatkan kumbung jamur teman-teman artinya untuk istilahnya apa namanya mengopen teman-teman nah ini kumbung jamur ini di dalamnya seperti ini teman-teman di satu kumbung itu terdiri dari kanan kiri dan ada 6 rak istilah kita teman-teman 6 rak dari bawah ke atas ada 6 sampai 5 sampai 6 teman-teman tapi tergantung nanti kekuatan dari bambu atau kekuatan dari kita yang bikin juga teman-teman ini satu kumbung kemudian satu kumbung lagi di sebelah sini teman-teman ini pembuatan rakit dari bambu yang sudah dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi 6 tingkat 6 tingkatan ini nah ukurannya biasanya yang satu tingkat satu rak itu biasanya lebarnya yang ini teman-teman lebarnya itu 90 cm panjangnya disesuaikan sebetulnya kalau yang ini menggunakan 90 cm tapi ada juga yang menggunakan 80 cm karena untuk nanti panen supaya tidak susah untuk mengambil di yang paling ujung nah proses ini teman-teman kita lagi menutup sebelah kanan ini menutup dengan plastik teman-teman karena kalau budidaya jamur jamur merang dan jamur jerami itu khususnya jamur merang itu tidak boleh ada udara sedikit pun maksudnya tidak boleh ada udara sedikit pun yang masuk sehingga ini ditutupnya harus rapat teman-teman tetapi kita juga harus ada untuk sirkulasi udara juga ketika kita nanti budidayanya budidaya jamur jerami teman-teman nah ini proses untuk penutupan bagian kanan nah nanti seperti ini nih hasilnya nih ditutupnya itu ada pintu juga untuk masuknya teman-teman nah kita yang sebelah sini nanti ini akan ditutup dulu teman-teman ini dengan plastik rumayan plastiknya kandel teman-teman untuk menutup semua bagian yang ada di kumbung jamur kumbung jamur ini bahan-bahan yang dibutuhkan sebetulnya yang paling banyak itu teman-teman bambu khususnya ya teman-teman ini khususnya bambu dan ini plastik semuanya ditutup dengan plastik rapat sekali ini yang tadi belum jadi nah ini yang sudah jadi teman-teman ini yang sudah dua kali panen ini kumbung jamur yang sudah jadi itu juga prosesnya sama seperti yang tadi teman-teman nah ini lapisan yang paling luar itu ditutup dengan plastik yang seperti ini yang besar tapi tidak harus dengan plastik sebetulnya kalau yang paling luar bisa dengan yang lain juga teman-teman bisa dengan terpal dan yang lain-lain ini termasuk yang ditutupnya dengan plastik atau dengan geribik pun sama nah kalau yang ini ini adalah medianya teman-teman media untuk dimasukkan ke dalam kumbung media itu kita menggunakannya medianya itu dengan kapas teman-teman media kapas nanti yang akan dimasukkan ke dalam kumbung sehingga nanti dari kapas tersebut akan tumbuhlah jamur yang nanti bisa kita panen nanti jamurnya seperti apa nanti di akhir kita akan perlihatkan teman-teman ya jamur merang dan jamur jerami teman-teman nah sekarang kita ke nah ini teman-teman ini untuk mengopen teman-teman jadi kumbung jamur itu panasnya itu harus disesuaikan panasnya itu harus 70 derajat celsius teman-teman makanya ketika masuk media atau kapas yang sudah diolah kemudian kumbung itu kita panasi dengan alat ini nah ini pipanya kita masuk ke arah diarahkan ke kumbung jamur supaya kumbung jamur itu panasnya sesuai dengan yang harusnya 70 ya harus 70 nanti ini drem-drem ini drem yang 3 ini teman-teman itu nanti diisi dengan air kemudian akhirnya airnya itu kita godok kita panaskan nah kemudian setelah dipanaskan airnya nanti si uap air hasil dari di godok ini dimasukkan ke kumbung jamur jadi uapnya dimasukkan sehingga kumbung jamur itu akan panas teman-teman dan sekali lagi panasnya harus 70 derajat celsius teman-teman ya nah kalau yang ini yang tadi yang biru itu adalah media hasil dari kompos nah itu proses pengkomposan sudah selesai nah ini termasuk kumbung seperti yang tadi disampaikan termasuk kumbung yang besar masuknya teman-teman ya ini proses tinggal sedikit lagi teman-teman tapi sepertinya cuaca mendung mudah-mudahan sore tidak hujan ini suasanya mendung ini proses tinggal ditutup kemudian kita bikin pintu dan jendela kenapa harus ada pintu dan jendela fungsinya pintu ya untuk keluar masuk kitanya untuk masukkan ke dalam kumbung kompos dan untuk istilahnya kita nanti panennya itu seperti apa nah itu nanti hasilnya sebelah kanan sudah jadi itu sudah ditutup dan sebelah kiri kita tinggal proses penutupan saja hasil komposan yang tadi teman-teman hasil kompos yang tadi itu ketika sudah ada kapas kemudian kapas itu direndam dengan air setelah direndam dengan air si kapas itu kemudian dicampur dengan kapur kemudian dengan bahan-bahan yang lain sehingga nanti akan terasa panas juga itu namanya proses pengkomposan teman-teman ketika sudah dikompos nanti disimpan kemudian nanti bisa sampai satu minggu kurang lebih teman-teman kalau sudah satu minggu hasil komposan kemudian hasil komposan itu barulah dibalik terlebih dahulu diolah, digolang kemudian setelah dibalik baru dimasukkan ke dalam kumbung kalau sudah dimasukkan ke dalam kumbung nanti si hasil komposan itu setelah masuk ke dalam kumbung nanti akan dengan sendirinya tumbuh jamur merang yang pertama nah kenapa tadi Acung Yaki menyampaikan bahwa ada jamur merang dan jamur jerami jadi media yang tadi itu setelah dimasukkan ke dalam kumbung hasil dari komposan dimasukkan ke dalam kumbung kemudian tumbuhlah jamur-jamur merang setelah jamur merang itu kurang lebih 10 hari kalau sudah dimasukkan ke dalam kumbung kita nanti bisa panen teman-teman dan panennya itu bisa sampai 10-15 hari setiap hari kita akan panen nah si kumbung yang tadi yang sudah jadi yang sudah ditutup dengan plastik warna hitam itu itu sudah 2 kali panen teman-teman kebetulan panen yang pertama cuma dapatnya itu di bawah 1 kintal karena memang cuacanya juga tidak mendukung waktu itu tapi yang panen sekarang sudah sampai ke 2 kintal teman-teman dan bisa dicek untuk harga jamur merang untuk harga jamur merang itu di pasaran sangat tinggi teman-teman nah kemudian setelah masuk media yang tadi setelah masuk media ke dalam kumbung setelah 15 hari kemudian tidak bisa dipanen lagi kemudian si media itu masih tetap dipakai untuk ditanami istilahnya ditanami untuk jamur jerami teman-teman jadi 1 kali media itu tuh bisa ditanami jamur merang dan jamur jerami teman-teman jadi 2 kali bisa jadi 1 bulan sampai 40 hari kita panen 2 kali teman-teman nah nanti untuk lebih jelasnya teman-teman nih yang namanya jamur merang seperti ini teman-teman nih jamur merang kemudian jamur jerami yang seperti ini nanti teman-teman bisa cek ke pasaran harganya itu tinggi karena memang untuk peminat dan yang suka dengan jamur itu rasanya katanya enaknya pakai banget enak banget katanya jadi ini informasi untuk teman-teman barangkali yang sambil santai apalagi dengan keadaan yang susah untuk mencari pekerjaan seperti ini jadi bisa alternatif untuk teman-teman untuk bisa membuat atau membudidaya jamur teman-teman nah ini di akhir video kita terima kasih teman-teman sudah bisa menyaksikan video kita sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang untuk berbisnis kecil-kecilan tetapi kalau memang di lakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi bisnis yang besar untuk teman-teman bisa menjadikan bisnis yang luar biasa juga teman-teman kalau kita lakukan untuk hal yang benar-benar diserius teman-teman itu saja untuk video kita kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya tetap santui jangan panik bye-bye bye